Kalau saya menganggap itu kaya bisnis Jadi bisnis itu kan ada pos untuk promosi Ya tiketnya mahal ya mau tidak mau harus difayar Mau tidak mau Saya di SMM saya biasanya mahal Biasanya Kalau saya punya tiket Rp 20.000.000 Rp 11.000.000 itu kalau saya gak salah pernah juara 2,3,5,4 kali Kalian keskalanya sama SMA berarti bisa dibilang ini adalah media promosinya jenengan media salah satu apapun yang menang itu kita kasih apresiasi apalagi kita di dalam tau burungnya bagus berarti kita harus ngasih apresiasi kalau kita burungnya terus saya cek-cek nganu, gak mungkin lah disini burungnya pasti kita biarpun Andri Bolang, biarpun Umi biarpun Asasul, biarpun Om Gunawan kita apresiasi kita seneng, kita inilah bentuk bahwa kita ini berlomba karena untuk Bismillahirrohmanirrohim demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk yang akan menjadi juri SMM akan melaksanakan tugas dengan sejujurnya dan seadilah dirinya sepertinya hanya bagi seorang juri yang berbunyi baik dan jujur dalam peringkatan kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ayo, 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 ayo Hai gimana-gimana persiapan hari ini ada tanggapan hari ini persiapan gimana berapa surabah yang panas ayo tulur semuanya kita bergandeng tangan satu dalam bersaudaraan ayo salam setuluran pemalabat menjunjung tinggi harga diri kita semua berwibawa tegas tiada aku bagi yang tidak sportifitas ayo semua berjiwa besar siap kalah siap menang menerima dengan lapan dada yang penting harus berkawal bersama S.N.M setuluran murah mania bermasalah terwibawa dan selalu berjiwa besar bersama S.N.M setuluran murah mania bermasalah terwibawa dan selalu berjiwa besar S.N.M berjiwa besar pertama S.N.M berjiwa besar pertama S.N.M berjiwa besar pertama S.N.M berjiwa besar bagaimana persiapan S.N.M berjiwa besar bismillah bawa apa nanti pintu pintu terus Mario tiket berapa 5 berapa kelas 5 kelas semoga hoki hari ini berjiwa besar westergi dari kebumen kebumen ini setiap S.N.M selalu hadir kalau burungnya selalu hadir kalau burungnya yang hadir burungnya hadir tapi tapi piala segede-gede awal dulu yang besar besar itu berarti yang waktu cover awal-awal dulu itu metergi itu mesmergi dateng terus terus gak punya gacu bagaimana sekarang ada Mulyano 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 Mulyo Mulyano gak gabung ya berarti ya bukan Mulyano Mulyano bisa memang bisa ya memang dibisakan supaya targetnya itu bisa juara kalau gak dibisah Lengcer tapi kemarin di Semarang dua kali seumur-umur tapi seumur-umur saya main SMM tenaan saya berkali-kali juara ATME si siapa TME penghujud itu kan oh itu tenaannya ini tahun yang lalu cuman saya ganteng juara Dewi baru kemarin di Semarang cuman dikasih ya dikasih restunya juara 1-2 baru kemarin jangan 1-2 kali itu di SMM itu itu hanya orang-orang tertentu yang berani duit besar sekali kalau kita kan dari berangganya itu dari berbeding sendiri kita berani berbeding mereka saya gini kalau saya menganggapi itu kayak bisnis jadi bisnis itu kan ada pos untuk promosi ya tiketnya mahal mau tidak mau harus di fire mau tidak mau saya di SMM saya biasanya main tiket mahal biasanya tiket 21 juta yang 21 juta itu kalau saya enggak salah pernah juara 2-3 kali 4 kali berarti bisa dibilang ini adalah media promosinya salah satu promosi kenapa harus pilih SMM gini sampai saat ini ya kita lomba itu kan banyak tapi hampir di setiap lomba memang kalau saya menganggap lomba itu dalam tanda kutip profesionalnya bagus saya biasa bisa berkali-kali bisa berkali-kali ada beberapa yang saya cukup sekali lihat sistemnya memang kurang pas menurut saya kurang pas menurut saya karena kan saya nggak bisa pasangkan ke teman-teman kelomba lainnya kalau memang kurang pas ya kita kasih saran kemanitia kalau memang nggak bisa ada perubahan yang berhati kita coba kelomba yang memang saya nyaman kita lomba kita kepinginnya sehap kita bawa hasil yang notabene nyapin lomba untuk di lomba-lomba besar itu kan nggak kamar butuh waktu butuh biaya butuh kita tolan kita dari kebumen itu jauh 8 sampai 9-10 jam taruh macet ya tok tapi di lomba-lomba itu kita memang kepingin ya paling nggak dihargai jadi dihargai kalau memang burung kita jalan bagus biasanya sih kebagian kalau di SMM dan itu ada di SMM ya apalagi berkali-kali nggak berkali nggak cuma SMM juga kita di BPI di EO lain pernah cuma apa kita kalau saya itu milik yang 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 nggak terlalu beban gitu jadi lombanya itu nggak banyak beban inilah SMM ya bahwa SMM ini kita bentuk itu benar-benar untuk kedepannya di dunia perburungan ini baik jadi kita ini benar-benar fair play tanpa ada sesuatu yang bisa dikatakan minus lah ya yang sifat-sifat negatif itu nggak ada sama sekali bahkan contoh kecilnya aja seperti pengurus seperti karena memang kita tapi kita bukan berarti seperti itu terus karena saya pemain jadi gimana caranya supaya saya itu mendapatkan sesuatu poin yang tertinggi tapi sampai saat ini belum dikasih mungkin off-lock belum belum berjalan tapi kita nggak menutup kemungkinan bahwa ini SMM SMM tidak memandang siap yang paling terpenting SMM ini benar-benar fair play tidak ada jadi kita sebagai vanitia atau kita malah menekan sama pihak juri itu harus benar-benar menyiapkan mental benar-benar menyiapkan skill-nya tenang jangan sampai ada sampai yang nervous harus benar-benar 6 burung itu dikuasai sehingga mencapai titik yang terbaik jadi gitu pencapaian yang terbaik gitu loh bukan bukan hanya kita itu mengemas baik ini tapi kita tidak mempedulikan di ujung tombak di ujung tombak kita sangat-sangat keras sekali sangat keras benar yaitu SMM kalau SMM ini munipur kita tidak ada memikir di pinggir apa di pinggir apa tidak kita jalan saja sesuai dengan ritme kita apa yang kita jalankan kita tiga sebelah jatiga sebelah kalau ada yang mau ya silahkan tidak mau tidak apa-apa apalagi tahu ini selalu all out ini semua semua gelas ya kalau ini all ya itu memang bisa tinggal loginya ya iya loginya tidak apa-apa salah harus penting seneng ketemu dulu om gunawan ini kita sudah seneng lama gak ketemu ketemu cium cipet cipet kadang ada ada komentar itu kadang keakraban yang ada di SMM oh itu gak anu gak murni atau apa itu gimana itu salah berarti ya salah siapapun yang menang itu kita kasih apresiasi apalagi kita di dalam tahu burungnya bagus berarti kita harus ngasih apresiasi kalau kita burungnya terus cek-cek gak mungkin lah disini biarpun Andri Bolang biarpun Umi biarpun Asasul om gunawan kita apresiasi kita seneng kita inilah bentuk bahwa kita ini berlomba karena untuk iya bahwa itu bahwa kita ini bener-bener biarpun romba yang sesungguhnya hobi kita yang sesungguhnya tidak-tidak kita menginginkan sesuatu yang aku harus aku harus menang tidak apa kata di labang ya kasih apresiasi tapi Pak Goraman merasakan hal-hal keakrapan dan sedulurannya itu gini saya itu kan peternak saya berarti saya main burung dari tahun 2000 kalau orang-orang lama SMM mungkin tahu dari cendet saya main itu tahu cuman monsternya kan belakang ini dimurai nah jadi gini karena saya peternak saya membutuhkan suatu tempat lomba atau wadah ya tidak hanya SMM mungkin di BPI atau di Ronggolawing terus komunitas ya komunitas ada mungkin di Prasasti suatu saat pasti akan main terus di SKMN dan terus di Jakarta mungkin di Masterpiece atau di Viking atau di barometer kita akan main kita akan coba main kesana cuman kita main kesana kita lihat sistemnya seperti saya sebagai peternak dan pelomba itu tidak mungkin memaksakan oh sistemnya harus sesuai disana kan kan ada macam-macam sistem ada yang sistem blok gini aja oh ada korletnya ya itu dengan plus minusnya mungkin mungkin EO atau komunitasnya sudah-sudah memperkirakan tetap ada buruk ada baik cuman kita berusaha silaturahmi tapi kalau kita berusaha silaturahmi dalam tanda kutip ya mohon maaf ya kita mau beli tiketnya aja susah mau beli sangkarnya agak susah itu kan jadi lepot gitu saya gak mau nyebut saya gak mau nyebut cuman yang pentingnya itu saya kepingin silaturahmi semua jadi hasil building saya yang kita pernah dari tahun 2010 14 tahun ya building kita itu bisa diterima di semua EO dan di semua komunitas bisa diterima dalam arti apa ya bisa disuguhkan itu ada bagusnya gimana saya senang dengan seperti ini terbuka bahwa kita itu ada sesuatu hal yang merasa di luar sana itu kecomannya merasa kesusahan untuk mencari sangkar tiket terlebihnya itu kita akan benar-benar kita gotok lagi bahwa bahwa kita untuk mengenai sangkar kita itu nanti posisinya mudah kalau kita bisa main supaya bisa main tiket juga kita berbudah gitu itu kedepannya akan seperti itu tapi juga susah jadi tidak ini ini usia saran kita atau kesahsayan mungkin nanti lanjut lagi oke terima kasih